bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a'udhu billahi minash shaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina liyagfira laka allahu maa taqadda maa min zanbika wa maa taakhara wa yutimmaa ni'matahu alayka wa yahdiyaka sirataan mustaqima wa yanshuraka allahu nashran aziza huwa alladhi anzal as-sakinata fi kulubil mu'minina liyazdadu imanam maa imanihim walillahi junudu al-samawati wal-arud wa kana allahu aliman hakeema liyudkhil al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar huwalidina fiha huwalidina fiha wa yukaffir anhum sayyatihim wa kana thalika inda allahi fawzaan azima sadaqallahul azim quran surat ke 48 alfaz ayat ke 1 sampai ke 5 agang teteh yang baik apa kabar mudah-mudahan selalu sehat dan dilindungi oleh Allah SWT dari hari ke harinya diberi keselamatan dan kesejahteraan amin kembali saya ingin mengingatkan diri sendiri juga agang teteh semua semoga bisa mengambil inspirasi dari postingan saya ini ya agang teteh pasti ingin kemenangan kemenangan itu sesuatu yang menarik hati dan kemenangan itu sesuatu yang diinginkan oleh semua orang sepertinya ya kemenangan kesuksesan keberhasilan gitu ya dalam segala yang kita usahakan dan hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah itu sebuah kemenangan yang indah sekali nah tapi bagaimana kita cara memperoleh kemenangan itu tentu saja berbekal dengan keimanan kita dan amal soleh kita kita pun mengusahakan kemenangan itu kesuksesan itu agar bisa kita raih nah pertanyaannya setelah kita raih kemenangan kesuksesan itu lantas apa nah disini biasanya kita terkadang lengah terkadang kita tidak mawas diri sehingga kesuksesan itu bukan malah membuat diri kita senang hati kita tenang tetapi membuat kita gelisah membuat kita malah jadi galau gitu ya padahal kita sudah sukses kenapa bisa demikian indikasinya banyak tetapi kalau misalnya orang yang punya keimanan tentu saja ingin mengabadikan kemenangan itu untuk kemaslahatan kebarokahan hidupnya di dunia dan di akhirat nah jadi orang beriman itu mengusahakan kemenangannya dengan amal soleh dengan cara-cara yang baik setelah dia memperoleh kemenangan juga ingin mengabadikan kemenangan itu di jalan Allah jadi dia akan bertambah amal solehnya karena Allah menjanjikan kemenangan itu untuk mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu dan yang akan datang jadi artinya mungkin pada saat kita meraih kemenangan kesuksesan itu kita banyak lupa kita banyak mungkin sedikit mendholimi orang makanya saat kita diberi kesuksesan kita harus ingat sama Allah karena kita pengen kesuksesan ini panjang usianya jadi untuk memanjangkan kesuksesan itu pergunakanlah kesuksesan keberhasilan itu di jalanan Allah ditambah lagi ibadahnya sodakohnya zakatnya dikeluarkan yang beramal soleh kepada saudara kerabat siapapun pokoknya terus kita melakukan hal-hal yang baik jadi mari untuk yang sudah menang untuk yang sudah sukses kita abadikan kesuksesan itu di jalan Allah supaya Allah ridho amin ya Allah ya Rabbah alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh